Safda TV Kemudian وَأَمَّا سْتِعْمَالُ مَا يُسْكِتُ الْحَمْلَةِ فَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ Ada pun melakukan menggunakan sesuatu yang dapat menggugurkan kandungan ini kalau ini yang menggugurkan kandungan فَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ ada dua macam yang dapat menggugurkan kandungan ada dua macam yang pertama أن يكون قصدها من إسقاطه إطلافه فهذا إن كان بعد نفخ روح فيه فهو حرام لأنه قتل نفس بغير حق وإن كان قبل نفخ روح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه والأحوط المنء من إسقاطه إلا لحاجة كَانْ تَكُونَ الْأُمْ مَرِضَهُ لَا تَتَحَمَّلْ أَلْحَمْلَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكْ فَيَجُوزُ إِسْقَطُهُ هِنَا إِذٍ إِلَّا إِنْ مَضَ عَلَيْ زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ yang pertama model yang pertama أن يَكُونَ قَسْدُهَا مِنْ إِسْقَطِهِ إِتْلَافُهُ tujuan dari tujuan dari apa namanya menggugurkan ini supaya apa? supaya tidak hamil jadi ketika dia tahu kondisinya sedang hamil kemudian dia berusaha untuk minum obat ataupun dengan suntik ataupun dengan satu usaha supaya apa? dapat menggugurkan kandungannya kalau tujuannya seperti ini فَهَادَ yang seperti ini ada rinciannya ada rinciannya kalau memang tujuannya apa? untuk untuk menggugurkan rinciannya yang pertama إِنْكَنَ بَعْدَنَفْخِي رُوحِ kalau seandainya itu dilakukan setelah ditiupkan ruh pada janinnya kapan ditiupkan ruh pada janin yang ada di dalam kandungan ibunya ini setelah 120 hari 40 hari ketiga 40 hari pertama yaitu dalam bentuk nutfah kemudian 40 hari kedua dalam bentuk alaqah kemudian 40 hari ketiga dalam bentuk muduqah di dalam hadis bukan ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُّ kemudian diutuslah seorang malaikat untuk apa untuk meniupkan ruh dan menetapkan berapa 4 ketetapan 4 ketetapan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala بِكَتْ بِرِزْكِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ شَقِيٌ أَوْسَئِ tetap kenapa rezeki rezekinya ajalnya amalannya apakah dia akan bahagia atau sengsara ini setelah 120 hari maka hukumnya apa فَهُوَ حَرَمٌ kalau sudah lebih umur kandungan sudah lebih dari 120 hari maka hukumnya apa haram hukumnya haram kenapa لِأَنَّهُ قَتْلُوا نَفْسٍ بِغِيرِ حَق karena ini sama dengan membunuh jiwa dengan cara yang tidak tidak hak menggugurkan kandungan yang sudah berumur lebih dari 120 hari sama dengan membunuh jiwa tanpa hak tidak ada tidak ada bedanya dalam bentuk pembunuhan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati